Hai semua, lukisan 3D street merupakan seni melukis jalanan dengan gaya 3 dimensi yang terlihat sangat nyata. Banyak sekali pelukis-pelukis jalanan 3D ini di dunia yang mempunyai skill dewa. Meski medianya di jalan yang luas, para seniman ini membuat karya lukisan ilusi ini yang nyaris sempurna. Gambar yang dihasilkan pun seolah-olah tampak nyata dan sangat mengagumkan. Who's Painting Who Pelukis ini menggambar dirinya sendiri di jalan. Lukisan ini dibuat oleh Julian Beaver yaitu seorang seniman chart artis atau pelukis kapur. Julian Beaver adalah seorang pelukis kapur jalanan yang luar biasa. Dia mulai menggambar sejak tahun 1990-an. Di lukisan yang telah dibuatnya tersebut terlihat sangat nyata dan hidup. Bola Basket Hanya mata yang jeli yang bisa melihat adanya kejanggalan di gambar yang satu ini. Pelukis yang menggambar bola basket ini berhasil menipu mata orang yang melihatnya. Karena mereka tidak akan tahu jika bola tersebut hanyalah sebuah lukisan. Rumah Ilusi Apakah kalian melihat ada yang aneh dengan rumah ini? Jika kita perhatikan baik-baik rumah yang ada di Inggris ini sebenarnya bukan rumah yang sesungguhnya. Ilusi rumah ini sebenarnya dibuat oleh Roger Smith yang melukis secara nyata sebuah rumah di tembok di samping rumahnya. Banyak sekali pejalan kaki yang lewat di sini tertipu dengan lukisan ini. Center of the Earth Lukisan 3D ini dilukis di seluruh blok di depan rumah. Lukisan ini dibuat oleh Edgar Muller yang berasal dari Jerman. Dia adalah seorang street 3D painter yang terkenal. Muller terkenal dengan lukisan 3D yang sangat besar ukurannya. Jika kalian penasaran bagaimana rasanya berdiri di tepi jurang, kalian bisa datang ke tempat ini di mana ada lava dan jurang yang ada ombak deras di bawahnya. Kolam Koi Lukisan kolam ikan koi ini terlihat sangat nyata dan hidup. Banyak orang yang melihatnya sangat susah untuk membedakannya. Lukisan ini dibuat oleh pelukis wanita yang bernama Tracy Listum. Lukisan ini dibuat di jalan ayah sehingga membuat orang yang lewat gelisah ketika mereka lewat di atas lukisan tersebut. Mungkin jika dia menambahkan jembatan di atas kolam itu, orang-orang mungkin akan lebih tenang melewatinya. Balon Graffiti Graffiti ini dibuat di kota Lisbon di Portugal. Graffiti ini dibuat oleh seniman yang bernama Sergio Odet. Sergio Odet adalah seorang seniman jalanan yang terkenal. Karya seninya seperti muncul keluar dari tembok dan seperti tergantung di udara. Dia menggunakan teknik cahaya dan bayangan di grafitinya seolah-olah kalian dapat memegang lukisan tersebut. Flying Carpet Kurt Werner adalah seorang master ilusi lukisan jalanan. Di lukisan ini dia melukis sebuah kota kuno yang sangat besar. Di atas kota tersebut ada karpet terbang yang bisa kalian naiki. Ice Egg Illusion Ini adalah sebuah karya lain dari Edgar Muller. Terlihat sebuah jurang es yang sangat besar dan dalam di lukisan tersebut. Di sini kita akan merasa merinding karena berada di tepi jurang es, di mana di bawahnya hanya ada jurang yang sangat gelap dan dalam. Mural Illusion Karya seni ini dibuat oleh John Pook. Dia adalah mural artis atau seniman lukisan dinding yang terkenal. Di lukisan ini terlihat ada sebuah dinding rumah yang kelihatan isi di dalam rumahnya. Tapi jika kalian jeli melihatnya, ternyata wanita tersebut juga adalah sebuah lukisan. Layer Illusion Layer Illusion adalah lukisan tentang lapisan-lapisan. Di dalam lukisan ini terlihat sebuah lapisan-lapisan yang muncul keluar dari tembok. Sangat jarang yang tahu siapa nama seniman yang melukisnya. Namun dia mempunyai julukan Tenten dan dia berasal dari Hamburg, Jerman. Indoor swimming pool Kolam renang ini dibuat oleh seniman yang terkenal yang bernama Leandro Erlich. Terlihat di kolam ini ada orang yang tenggelam di dalamnya, namun jangan khawatir karena orang tersebut tidak dalam bahaya. Kenyataannya mereka berada di dalam ruangan kosong di bawah kolam renang itu. Ilusi ini dibuat dari gelas transparan dengan tebal 10 cm. Kolam renang ini adalah bagian dari pameran seni oleh seniman Leandro Erlich. Jika dilihat dari atas terlihat seperti kolam renang biasa, bahkan kalian bisa melewati kolam renang itu dengan aman. Nelson Mandela Hawaiian Wave Lukisan ini adalah karya lain dari John Book, seorang mural artis. Lukisan ini dibuat di Honolulu, Hawaii. Di lukisan tersebut ada sebuah ombak yang besar, dan ada anak kecil yang sedang memandang ombaknya. Pada kenyataannya semua lukisan tersebut adalah datar. Bahkan jendela kecil di sebelah kanan atas rumah tersebut adalah lukisan juga. Secangkir Kopi Manfred Stader adalah seniman seni yang spesialisasinya disebut Hyper Realisme. Ilusi besar ini adalah contoh karyanya. Terlihat ada secangkir kopi raksasa di jalan. Dengan bekatnya yang luar biasa itu, dia menggambar secangkir kopi yang terbuat dari keramik porselin yang terlihat sangat nyata. Taman Bola Dunia Ilusi ini dirancang oleh Francois Abelanet di Paris, Prancis. Karya Taman Bola Dunia ini sangat unik dan sangat bagus. Meskipun dibelajari dengan baik, namun tetap saja masih susah untuk bisa dipahami. Pembuatan taman ini membutuhkan waktu 5 hari dan memerlukan 90 orang untuk mengerjakannya. Jika dilihat dari samping, taman ini hanya sebuah taman hijau biasa dengan garis-garis putih. Namun jika dilihat dari sudut yang tepat, maka akan terlihat sebuah bola dunia dengan rumput raksasa. Terima kasih telah menonton!